Pembatasan sosial berskala besar dan tradisi di rumah aja yang lahir sejak pandemi berlaku rupanya tidak hanya menjadi bencana, namun juga membawa hikmah. Untuk sebagian orang, pandemi bahkan memberikan inspirasi bisnis baru. Salah satunya adalah olahraga e-sport yang saat ini sangat menjamur di kalangan anak muda. Mungkin karena memang day by day saya main terus sampai akhirnya saya bilang, ah yaudah lah kita bikin aja yuk e-sport. Aku benar-benar mendalami dan menyukai semua sampai ada banyak tim yang daftar untuk masuk ke ORS. Bisnis yang sudah eksis juga terpacu untuk kreatif jika tak mau terkencat habis. Sektor properti pun berinovasi dengan pola pemasaran terbaru yang terbiasa mengandalkan pameran, kini gencar promosi mengandalkan online marketing. Jadi kita pun semuanya kita lakukan secara online, semua ada lagi expo, tidak ada lagi marketing yang ada membagikan brosur, canvassing, tidak ada semuanya gitu. Suka tidak suka, inovasi memang harus dilakukan. Karena pandemi telah mengubah perilaku konsumen yang kini semakin mengutamakan faktor kehikienisan dan kesehatan. Apa-apa deh saya tambahin sedikit, yang penting saya dapat jaminan bahwa bahannya ini lebih bersih, lebih premium. Mereka cenderung nggak mau ribet karena kan tidak bisa lagi berbelanja di pasar. Inovasi pun membuktikan bahwa jaga jarak dan penerapan pola hidup sehat justru menjadi pintu rezeki bagi mereka yang siap menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi.